Bukan menjual cinta, bukan pula menolak cinta, yang tujual cinta. Memang dangdut kembali merambah ke semua kalangan, tak terkecuali anak-anak usia sekolah. Musik asli Indonesia ini memang mudah diserap karena ritmanya yang rian, dan liriknya yang sebagian besar berisi tentang kehidupan masyarakat sehari-hari. Selain itu, dangdut ternyata seolah memiliki magnet bagi masyarakat dunia. Keheran, beberapa negara pun akhirnya menyukai musik ini. Dan inilah tujuh serba serbidang look versi on the spot yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah wayang dangdut. Wayang dan dangdut adalah kesenian khas Indonesia dengan ciri khasnya masing-masing. Lalu bagaimana jika kedua kesenian ini dipadukan? Kelompok wayang kampung sebelah pimpinan Ki Jelitan membuat terobosan kesenian jenis baru. Mereka memadukan kedua kesenian khas Indonesia, wayang dan dangdut. Bisa bermula ketika Ki Jelitan dan kawan-kawan merasa prihatin dengan keberadaan wayang yang semakin ditinggal penggemarnya, khususnya generasi muda. Mereka lalu mencari cara bagaimana wayang bisa kembali disukai masyarakat. Kelompok ini meramu dan membuat wayang-wayang yang karakternya dekat dengan masyarakat, baik itu tokoh-tokoh politik maupun selebriti Indonesia. Dengan cara ini, permintaan dan undangan untuk pertunjukan wayang pun berdatangan. Prioritas karakter wayang adalah para penyanyi dangdut seperti Inol dan Roma Irama. Tidak hanya karakter pada wayang saja, kelompok wayang kampung sebelah juga membekali diri dengan kelompokan bernyanyi dangdut dan memainkan alat-alat musik dangdut. Jadi tak hanya melakonkan karakternya saja, namun juga mendalaminya. Tujuannya agar penonton merasa terhibur dan puas dengan tajian kelompok ini. Dimang dangdut tidak hanya melanda orang dewasa saja, anak-anak usia sekolah dasar juga menggemari dangdut. Melihat fenomena ini, beberapa guru olahraga sekolah dasar menggunakan musik dangdut untuk mengajak anak didiknya senang pagi. Seperti sekolah dasar negeri sumur batu ini. Lihat saja semangat anak-anak ini. Mereka berbaris rapi dan dengan semangat mengikuti instruksi gerakan yang dilakukan gurunya. Para guru sengaja memilih musik dangdut yang sedang heboh di media. Setelah satu anak terlihat sangat bersemangat dan paling hafal dengan gerakan yang diadaptasi dari goyangan setar ini. Tanpa melihat instruksi sang guru, anak ini menggerakkan tubuhnya sesuai dengan gerakan goyangan setar. Terima kasih telah menonton! Dengan menggunakan pasir besi dan musik dangdut. Di lurus kita, sang pemilik pondok, pasir besi dapat menyerap penyakit yang ada di tubuh penderita. Sedangkan musik dangdut beritma gembira, digunakan untuk memotivasi pasien agar memiliki semangat lebih untuk cepat sembuh. Masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri berperan penting dalam mempromosikan budaya asli Indonesia. Salah satunya adalah masyarakat Indonesia di Amerika. Karena rasa rindu dengan tanah air, terlebih dengan musik dangdut khas Indonesia, mereka pun menerikan kafe dangdut di Washington DC. Sebuah grup musik dangdut bernama Pesona Irama pun dibentuk untuk membawakan lagu-lagu dangdut di kafe ini. Uniknya, para personil Pesona Irama ternyata tak hanya orang Indonesia saja, ada juga orang Amerika yang tertarik dengan musik dangdut. Pengunjung kafe ini sebagian besar adalah orang Indonesia, Namun tidak sedikit orang Amerika atau trusi dari bangsa lain sengaja datang ke kafe dangdut ini dan memenuhi lantai dan tak kafe untuk mencoba berjoget dangdut. Irama dangdut dan khas menarik perhatian para bule. Walaupun tidak semua mengerti dengan arti dari lirik lagunya, mereka tetap bisa menikmati musik dan lagunya. Aku rindu-nya, aku rindu-nya, aku rindu-nya, aku rindu-nya, aku rindu-nya. Masih dari negeri Pamanca, faktanya musik dangdut tak hanya dijadikan hiburan alternatif di sana. Beberapa cendikiawan Amerika bahkan memusatkan perhatian untuk meneliti musik dangdut. Konikanya ini membuat dosen-dosen di Amerika tergila-gila. Bahkan memasukkan musik dangdut menjadi salah satu mata kuliah jurusan musik di beberapa universitas di Amerika. Raja dangdut Indonesia, Roma Irama pun dikabarkan mendapat gelar profesor dari Amerika University of Hawaii, lantaran dianggap sebagai guru bekar musik dangdut Indonesia. Dengan gelar ini, pencipta lagu Darah Muda ini sering mendapat undangan menjadi dosen tamu di beberapa universitas di Amerika. Tak hanya Bang Haji Roma Irama saja, penyanyi dangdut Ika Nurjana pun pernah diundang di salah satu universitas untuk membagi ilmunya di bidang musik dangdut. Selain Amerika, dangdut kini telah merambah ke negeri Sakura, Jepang. Bahkan di negeri matahari termit ini terbentuk sebuah grup musik dangdut bernama Om Ranema, atau berarti Orkes Melayu Rakyat Negeri Matahari. Grup ini beranggotakan orang Indonesia dan Jepang. Mereka biasanya membawakan lagu-lagu dari penyanyi dangdut legendaris seperti LP Sukaisi, Roma Irama, Evi Tamalas, Ii Sugiyarto, dan nama-nama besar lainnya. Pecinta musik dangdut di Jepang biasanya menyebut aliran musik dangdut dengan sebutan Jee Dangdut. Selain Om Ranema, ada sebuah grup musik yang terinspirasi dari musik dangdut. Grup ini bernama Drunk Girls. Lagu-lagu mereka memiliki campur dangdut yang nyat dan mendayu-dayu. Grup ini bernama Dorit, Terima kasih telah menonton Jepang. Kota sendiri beranggotakan orang Indonesia dan Jepang. Hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari. Berawal dari ketertarikan dengan musik dangdut, beberapa orang di luar negeri justru menjadi terobsesi dengan sejarah dan lagu-lagu dangdut dari seluruh Indonesia. Saking terobsesinya, beberapa dari mereka mendokumentasikan sejarah dan lagu-lagu dangdut ini ke dalam sebuah buku dan situs dangdut. Seperti yang dilakukan oleh Prof. Andrew Weintraub, dosen sekaligus peneliti musik dangdut di Amerika ini, akhirnya mendokumentasikan penelitiannya ke dalam sebuah buku. Prof. Andrew mengaku sejak kuliah di tahun 1984, dia sangat senang mendengarkan musik dangdut. Dan itu masih dilakukannya hingga sekarang saat dia sudah menjadi guru besar di Universitas Pittsburgh, Amerika. Buku berjudul Dangdut Stories ini berisi perjalanan musik dangdut dari tahun 50-an dengan perubahannya yang mengikuti perubahan sosial dan politik di Indonesia. Buku ini dibanderol dengan harga 22 dolar atau sekitar 250 ribu rupiah dan buku ini laris money di Amerika. Orang kedua yang terobsesi dengan dangdut adalah Ilai Bita. Pria berdarah Libanon ini awalnya menyukai segala jenis kuliner Indonesia. Hampir setiap hari Ilai mengunjungi restoran-restoran Indonesia yang ada di Amerika untuk menikmati lezatnya makanan khas Indonesia. Dari situlah beberapa restoran sering mengotar musik dangdut untuk para pengunjung. Hal ini menarik minat Ilai tentang musik yang asing di telinganya ini. Semakin mencari informasi, semakin dalam pula cintanya kepada musik dangdut. Ia segera mengumpulkan informasi dan memasukannya ke dalam sebuah situs dangdut bertajuk dangdut.net. Dalam situs ini kita tidak hanya memperoleh informasi tentang musik dangdut. Berbagai lagu dangdut Indonesia pun ada di situs berbahasa Inggris ini. Pemirsa inilah ketujuh serba-serbin dangdut berhenti on the spot. Semoga menjadi hebohan yang menarik bagi Anda. Terima kasih telah menonton!